Al-Fatihah 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 Ustaz Al-Fatihah 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 yang nyelatin yang mandiin kalau bencian Ustadz misalkan siapa lagi ulama kita jauh daripada ulama maka dekat daripada penyakit jauh daripada jauh daripada ulama maka dekat daripada balak dan musibahnya Allah subhanahuwata'ala udah pimpinannya siapa lagi kita kalau kita nggak ikuti ulama muliakan ulama kata nabi sesungguhnya ya ulama itu mulia di sisi Allah subhanahuwata'ala hadis berikutnya nggak siap-siap lagi nih nggak siap-siap pada malam hari ini kita nggak siap-siap nggak siap-siap apa nggak siap-siap kita hadir di majelis ini dalam setiap malam kemis dalam setiap malam sasa dalam setiap malam rebuk dalam setiap malam Senin dalam setiap malam-malam berikutnya apapun malamnya terutama ini malam kemis keistirahuan nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis terakhir di dalam kitab dan iwakawun di hadilatir ilmi walulama gala nabi sallallahu alaihi wasallam manzara ulama fakaan nama zarani siapa yang berkunjung kepada ulama siapa yang datang ke ulama baik ke ustad ke mau ke habib ke mau ke kiai ke tetapi lebih daripada jenjengnya kita jenjengnya daripada sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam pengen datangin ulama pengen untuk di majelis ulama orang alung ngaji pakaan nama zarani bahwa orang tersebut sedang bersiara berkunjung kepada Allah kumat nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah kita jauh-jauh dari rumah ya Allah yang luar biasa perjalanan naik motor ditipah angin perjalanan naik motor ditipah isinya klason perjalanan naik motor ditipah daripada macet-macet yang jalan tapi niat kita duduk di matris ulama bukan saya yang merasa ulama tapi membahas daripada kitab ulama ini sama aja orang tersebut pakaan nama Zaron orang tersebut sama bersiarah kepada Nabi Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam hari ini kita kumpul baik yang mendengarkan di rumah maupun yang hadir yang sedang berkunjung kepada Nabi kita yang Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang selanjutnya Nabi Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katakan lagi siapa yang bermusofa'a apa itu musofa'a mencium tangan ulama saliman ama ulama ama orang alim, ama guru, ama kiai ama ustaz cium tangannya jangan takut corona jangan takut penyakit penular ama orang tua, ama guru Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan yang namanya penyakit-penyakit apalagi virus yang lebih kecil kayak kelihatan oleh mata siapa yang mencium tangan gurunya mencium tangan ulama mencium tangan orang tuanya bahkan orang tersebut sedang bangun sopah'a mencium tangan Nabi Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahkan orang tersebut lagi mencium sopah'a kepadaku orang tersebut lagi mencium tangan aku kalau hari ini ada orang tua kita cium tangannya mencium tangannya sama aja kita lagi cium tangan daripada jujur si kira Muhammad siapa yang mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa wajahnya dirinya jasadnya dan rohnya haram masuk api neraka indah gak indah indah ada seorang raja di India ya sedikit ada seorang raja di India ini raja benci banget ameh abaik ada zuryah Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu hutan ya ini raja di India tidak menyembah Allah tidak beriman kepada Allah ini raja di India agamanya Hindu raja di India ini benci ameh zuryah Nabi sallallahu alaihi wasallam raja di India ini benci amal cucu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya anda lupa namanya seorang wali min awliya ilah tinggalnya di hutan gak pakai baju di hutan ya di hutan gak pakai baju ya seorang jenuh curah dia tinggal di hutan dia dakwah bukan hanya manusia yang didakwahin untuk memeluk agamanya Allah binatang-binatang nyamuk, ular, macan, serigala, kinkau, kumyuk yang wajib berbuali ngaji seru beriman kepada Allah bahkan jin-jin yang ada di dalam hutan tersebut seru beriman dan bersalah ini raja makin heran dengan dakwah ini habib ini raja makin heran dengan dakwah ini habib ini habib dibusuin ini habib ditembak gak lompat ini habib dipenjara ini habib diracunin gak gak apa-apa luar biasa sampai-sampai ya ini habib sudah dipenjara di mana di hutan tapi habib cuma bilang wahai semua jamaah-jamaah siapa jamaahnya nyamuk hutan ya binatang-binatang ular binatang-binatang itu jangan pada benci sama bintu raja raja belum pernah mengenal daripada sehingga Muhammad raja belum pernah mengenal daripada keindahan wajah dari Muhammad nyamuk yang digendetan berangkat ke istana raja itu raja digigitin nyamuk sampai bentol-bentol bahkan sampai terkena tabang berdarah terus-terus-terus di zari ini tidak mampu dan tidak mampu untuk mengusir dakwah Nabi Muhammad salam waduh 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 lalu ya suatu ketika singkat cerita raja tersebut datang kepada habib ya habib raja tersebut ketika datang sama habib sudah nyerah bingung bercara apa lagi bercara penjara bercara petita bercara apa kagak tumpang-tumpang ini raja yo Allah akhirnya itu raja bercium tangan daripada habib tersebut raja ambil tangan itu habib bermusupah itu raja dicium tangan itu habib dia minta maaf itu raja tapi raja tersebut sudah minta maaf tidak mau memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau memeluk agama sayyidullah Muhammad singkat cerita ini raja meninggal dunia ini raja mati ketika raja mati dikremasi ngerti dikremasi dibakar kalau orang orang Hindu itu di India ya orang Hindu lebih mudah orang Hindu di India dibakar ya karena raja belum beriman kepada Allah matinya meninggalnya dibakar dengan api yang sangat panas yang berkobar-kobar ketika dibakar ya satu yang kagak mampat kebakar yaitu wajah dan tangannya yang pernah memegang dari badan Zulia Nabi SAW semuanya hancur kakinya hancur perutnya hancur lambungnya becah jantungnya becah paru-parunya becah hatinya becah ginjalnya hancur jadi debu cuma seada buat anggota badan yang tidak hancur yang Allah jaga daripada panasnya api lelaka apa wajahnya yang pernah mencium tangan daripada Zulia Nabi SAW dan tangannya yang pernah memegang tangan daripada Zulia Nabi SAW ingin Nabi katakan sama dengan hal cerita tersebut bahwa ma'arab wa maksopaha ulama' baka'an al-maksofahani kita mencium tangan ulama' sama aja mencium tangan kata Nabi mencium tanganku baka'an al-maksofahani orang tersebut lagi memegang tangan kepadaku wa menjalasa ulama' dan siapa yang duduk mendengarkan daripada nasihat ulama' mendengarkan daripada kita ulama' mendengarkan duduk bersama orang ulama' bersama kiai bersama aduk bersama ustaz dia tuntuk saatkan walaupun cuma sebentar maka'an nama' jelasani di dunia maka orang tersebut sama' saja duduk bersama' di dunia kata Nabi s.w. s.w. adam muhammad malam hari ini kita membahas daripada hadis nabi muhammad ya kita lagi ngecas ceritaan kita nabi muhammad s.w. s.w. bisa atau enggak bisa atau enggak bisa karena apa dilanjutkan dalam hadis tersebut waman jelasani di dunia jelas tahu ma'i yaw mil kiamah nabi katakan siapa yang nama' bersama' aku di dunia kata Nabi s.w. s.w. jelas tahu ma'i yaw mil kiamah maka orang tersebut akan duduk bersama' ku di yaw mil kiamah amin ya rabbal amin bagaimana perkalanya ustaz kalau saya dengerin dari rumah dapat juga dia dengerin dari rumah dapat juga dia bersama-sama sama Nabi Muhammad ustaz bagaimana saya gak bisa hadir saya ngirimin makanan aja buat orang haji dapat juga orang tersebut lagi ngirim menghadiakan daripada sebuah makanan yang terindah untuk mengindah Nabi Muhammad s.w. kasih semangka sama kasih semangka hadiah untuk Tadirunah Muhammad bawain pisah sama bawain pisah untuk Dami Muhammad bawain tahu sama untuk bawain tahu Dibadah Sayyidunah Muhammad s.w. bawa air bawa abad semua ada catatan-catatan dan ini disaksikan dan ini disaksikan penjajungan Sayyidunah Muhammad s.w. nanti nanti di umir jamaah itu tahu bakal menjadi saksi itu tahu itu kisah bakal menjadi saksi itu semangka bakal menjadi saksi bahwa orang tersebut masih cinta kepada Sayyidunah Muhammad s.w. s.w. tentu saja daripada sekelumit hadis dari Muhammad jadi antum-antum sekalian gak bakal rugi untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad antum-antum sekalian kagak bakal langkah kaki antum sekalian yang hadir pada malam hari ini merasa rugi merasa misal jangan katakan dalam hati tersebut karena malam ini kita sedang duduk sama Nabi Muhammad kita sedang ziarah berkunjung ke majlis Nabi Muhammad dan kita sedang berkunjung kepada Sayyidunah Muhammad s.w. kita sedang mencintangkan daripada guru kita memandang wajah guru kita sama saja memandang wajah Sayyidunah Muhammad s.w. itu saja kita dengarkan kalimat jim daripada kata mutiara daripada guru kita yang hadir pada malam hari ini Raghadir Al-Duxa bin Al-Mahmur Bapak Kihaini Ahmad Kihaini bin Bunda terima kasih